Bu Menteri yang saya hormati, yang pertama bahwa setiap tahun, baik kepemimpinan ibu maupun sebelumnya, itu pasti ada reboisasi. Pertanyaan saya adalah, dari hasil reboisasi itu, berikan data, sudah berapa ratus ribu pohon yang tertanam, diameternya sudah berapa dan letaknya dimana saja. Sehingga ketika kunjungan suspek kami, kami bisa melihat keberhasilan reboisasi dari tahun ke tahun. Kalau ternyata, reboisasi tidak berhasil, maka tidak boleh lagi ada penebangan hutan. Karena apa makna reboisasi dibanding dengan jumlah pohon yang ditebang? Jumlah pohon yang ditebang ratusan ribu hektare, sedangkan reboisasi belum tentu satu hektare pun berhasil. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu kunjungan kami ke Lamando, bertiga, sepanjang jalan itu ada perkebunan kalapasawit yang tidak ada satupun pohon. Berdasarkan data yang kami miliki, dan pohonnya itu sampai ke pinggir, kemudian di bukit-bukit, itu perkebunannya ilegal. Apa langkah kementerian terhadap berbagai kegiatan-kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat? Kemudian yang berikutnya adalah hutan. Dalam pandangan kami yang harusnya diberikan izin di hutan kanifan itu, 8 ribu hektare. Tapi faktanya diberikan 9.000-12.000 hektare. 10.000 hektare itu sudah di land clearing, sudah bersih. Dan saya meminta pada waktu itu dengan Pak Daruri untuk sisanya itu tidak boleh lagi ditebang. Karena itu biarkan milik publik. Kenapa ngotot pengusahanya pengen nebang? Karena pohon ulinnya besar-besar. Ulinnya hebat, gede-gede, dan masyarakat di situ berjuang mempertahankan pohon ulin sebagai pohon adatnya. Kalau ini dilepas lagi, kita sudah memberikan lagi kontribusi negatif bagi bangsa ini. Sewaktu itu saya bareng dengan Pak Wamen, pertanyaan saya adalah apa tindak lanjut dari pertemuan waktu itu? Karena sampai hari ini kami tidak pernah mendapat laporan. Apa tindakan? Apakah yang setengahnya lagi dicabut lagi izinnya? Atau apa tindakan lanjutnya? Dan menurut saya saatnya negara berpihak pada rakyat dan kaum adat. Tidak terus-menerus memikirkan kepentingan hanya perorangan di situ. Nah kemudian yang terakhir hari ini, Bu Menteri kita tahu bencana di mana-mana. Di Jawa, di luar Jawa, di berbagai tempat. Menurut saya masalahnya cuma satu. Hancurnya tata ruang. Sehingga berulang-ulang saya bicara, Kementerian Lingkungan Hidup harus mengambil alih. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, tata ruang merupakan kewinangan penerbangan. Dan tahun ini harus ada evaluasi terhadap seluruh tata ruang. Jangan biarkan negeri ini terus dalam setiap tahun ditimpa bencana. Hari ini di wilayah utara Jawa Barat hampir lebih dari 10.000 hektare sawah siapan penggelam. Bu Menteri, banyak mana ngeluarin izin masa kepemimpinan Ibu dan sebelum kepemimpinan Ibu? Kita sudah menahan begitu rupa ketua. Kalau lihat datanya zaman sekarang. Maksud saya, banyak mana ngeluarin izin Ibu sebelum jadi Menteri atau Ibu sudah jadi Menteri? Jawab aja Bu. Datanya, nanti saya kirim datanya aja pada yang terhormat.